Yang saya hormati, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes Lepubrik Indonesia, Ibu Dr. Windra Waworuntu, MKS atau yang mewakili. Yang saya hormati, Ketua Umum Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Bapak Sinsay Sujango. Yang saya hormati, Ketua Umum Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia, Bapak Dr. Tomi Stiabuti, Spesialis Kesehatan Jiwa, PhD. Yang saya hormati, Ketua Umum Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, Bapak Suhu Haryanto. Yang saya hormati, Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, Sinsay Helman Rama Pratama Insinu CHT. Yang saya hormati, Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia, Bapak Didik Waluyo Insinu MAMTC. Yang saya hormati, Ketua Prodi Dharma Usada Nalanda, Bapak Dr. Willy Japaris Mars PhD. Yang saya hormati, Narasumber kita yang luar biasa, Yang Dr. Joko Indra Julius, MSC, CCHT, yang juga sekaligus sebagai Sekjen dari PIKTI. Yang saya hormati, Ibu Brenda Ye, Max Rai, CCHT, PLRT, LBLT, yang sekaligus sebagai anggota PT KHI dan anggota PIKTI. Yang saya hormati, Dr. Kinarto M. Hum, yang anggota PIKTI dan moderator kita hari ini. Dan yang saya hormati, Dr. Arief Bintoro Johan MPD, yang dipanggil ABC sebagai Master of Ceremony pada acara ini. Yang saya hormati, semua peserta e-seminal PIKTI yang hadir pada sore hari ini. Selamat datang di G. Bolo Turga, PhD dari Mongolia University. Dan teman-teman dari beberapa negara, Hongkong, dan lain-lain yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, om swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang, salam sehat, dan salam Indonesia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini, PIKTI kembali diberi kesempatan untuk menyelenggarakan e-seminal nasional dengan tema Hipnoterapi dan Regresi Hipnoterapi mengungkap alam bawah sadar untuk kesehatan. Dan kenapa kita hari ini membuat tema dan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten pada sore hari ini. Karena Hipnoterapi dan Regresi Hipnoterapi merupakan terapi yang sangat penting untuk penyembuhan suatu penyakit. Dan Hipnoterapi dan Regresi Hipnoterapi bukan saja ilmu penemuan baru, tetapi ini telah berjalan ribuan tahun sampai hari ini. Dan dilakukan di berbagai negara, bahkan di seluruh dunia. Hanya Hipnoterapi dan Regresi Hipnoterapi, bagi masyarakat yang belum memahami betul-betul apa itu Hipnoterapi dan apa itu Regresi Hipnoterapi, masih sering di konotasikan atau disangkutpotkan dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu lain yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Tata cara, metode hipnoterapi dan Regresi Hipnoterapi yang telah masuk ke dalam babak kajian ilmiah di kedokteran medis barat sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, untuk itu, hari ini kita bisa mendengar dengan sangat jelas apa yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang memang sudah sangat berpengalaman dalam klinikal hipnoterapi dan klinikal regresi hipnoterapi yang akan tampil pada hari ini. Dan untuk itu, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Ngemesa, maka E-Semina Nasional PIKTI dengan tema Hipnoterapi dan Regresi Hipnoterapi mengungkap alam bawah sadar untuk kesehatan dengan resmi saya nyatakan di Buka. Selanjutnya, saya akan membawakan pengantar tentang Hipnoterapi dan Regresi Hipnoterapi untuk Bapak Ibu yang memang sama sekali tidak mengenal apa itu hipnoterapi dan apa itu regresi hipnoterapi pengantar ini semata-mata untuk mempermudah Bapak Ibu untuk langsung mencerna apa yang akan dibawakan oleh para narasumber yang memang sudah pakar di bidangnya. Dan saya hanya ingin mengantar supaya Bapak Ibu yang belum mengetahui hipnoterapi dan Regresi Hipnoterapi untuk lebih mudah mencerna apa yang dikatakan narasumber nantinya. Maka perkenankan saya untuk membawakan pengantar ini. Apa itu hipnosis? Arti hipnosis, menurut bahasa Yunani, hipnos adalah keadaan tidur meskipun hipnosis sangat berbeda dari keadaan tidur. Menurut James Bradd, hipnosis bukanlah sejenis tidur, melainkan berdasarkan pandangan yang berpusat pada gagasan tentang ide tunggal dominan. Bradd menulis buku pertama tentang Hipnotism Neuritnologi pada tahun 1843. Studi Kak Renokhul pada 1884-1952 dengan tegas menyatakan bahwa hipnosis tidak ada hubungannya dengan tidur. Dengan literatur ini kita mengerti bahwa hipnosis bukanlah tidur. Dan sejarah awal hipnosis, referensi paling awal tentang hipnosis berasal dari Mesir dan Yunani puno. Pada Weda atau Hindu yang ditulis sekitar 1500 sebelum masehi juga menyebutkan berbagai prosedur tentang hipnosis. Menurut William James Duran pada 1885-1981, filsuf dari Amerika, hipnotisme sebagai alat keselta. Tampaknya berasal dari umat Hindu di India kuno yang sering membawa mereka ke kuil untuk disembuhkan dengan sugesti hipnotis atau tidur kecil yang di India disebut Yoga Nidra di India yang terlambang langsung selama ribuan tahun. Hipnosis telah dipraktekkan selama ribuan tahun dalam bentuk praktek religius dalam menyembuhkan berbagai penyakit seperti tertulis dalam buku Avi Zena atau Ibnu Zena dengan bukunya The Book of Healing yang dipublikasikan 1027. Masuk ke hipnosis abad 18 dan 19. Bapak hipnosis modern adalah seorang dokter Austria bernama Franz Mesmer yang mengembangkan teori magnetisme hewan yaitu penyakit merupakan hasil dari penyumbatan aliran gaya magnet dalam tubuh. Dia percaya dapat menyimpan daya magnet dan mentransfernya ke pasien dengan tongkat jalur mesmerik. Franz Mesmer merupakan orang pertama yang mengusulkan dasar rasional untuk efek hipnosis. Mesmer bertanggung jawab atas citra populer penghipnotis sebagai pria yang bermata magnetis, berjubah, dan berjanggut. Pada awal tahun 1800, berarti masuk ke abad 19, seorang pendeta Perancis, Abe Faria, menunjukkan kemampuannya untuk mengubah kondisi pikiran seseorang hanya dengan teknik dan kerja sama subjeknya. Maka mulai saat itu, hipnosis tidak lagi berupa langsung dari penghipnotis, tapi merupakan safe hipnosis. Harus kerja sama subjek yang ingin masuk ke dalam safe hipnosis. Penemuan Abe Faria memungkinkan dokter berhasil menggunakan prinsip hipnotisme sebagai bentuk anestesi yang layak untuk operasi besar. Saat itu, semua operasi besar, kedokteran, medis, karena belum ada anestesi, yang dipakai adalah hipnosis. Dan saat ini, hipnosis panggung menggunakan hipnosis untuk menunjukkan bentuk anestesi dengan berbagai tusukan benda tajam ke kulit. Dan itu telah dilakukan ribuan tahun dalam bentuk operasi, bahkan di Rumah Sakit Barat. James Brett, merupakan dokter mata asal Skotlandia, menemukan bahwa membuat pasien terpaku karena sesuatu, sesuatu ada salah satu komponen terpenting untuk membuat mereka trans. Dan jam tangan berayun sebagai objek fiksasi banyak diasosiasikan dengan hipnosis. Brett akhirnya menerbitkan buku, Brett on Hypnotism and Observation on Trans, dan mengusulkan fenomena trans sebagai hipnotisme. Apat ke-19, seorang dokter alibadah, John Ellison dan James S. Dell, sebagai proper hipnosis di bidang medis, sekarang masuk ke bidang medis, di India, James S. Dell melakukan ratusan operasi besar, bahkan 345 operasi besar, hanya dengan menggunakan hipnotisme sebagai satu-satunya anestesi. Karena saat ini belum ditemukan obat anestesi. Berkat ketekunan dan upaya mereka, pada akhir abad 19, hipnosis telah diterima sebagai teknis-klinis yang valid, dan dipelajari dan diterapkan di universitas-universitas dan rumah sakit besar-satunya. Bapak-Ibu sekalian, bahwa hipnotisme telah masuk secara ilmu-ilmiah di dalam, di universitas dan rumah sakit. Saat itu, abad ke-19. Dan pada 30 Merit 1942, obat bius atau ether untuk pertama kali digunakan dalam kedokteran oleh seorang ahli bedah Amerika Serikat bernama Dr. Paul Ford William Song Long, menggunakan obat bius untuk membantu dalam proses operasi-operasi. Dan pada tahun 1847, dokter Scotlandia bernama Sir James Young Simpson pertama kali menggunakan cairan berbau manis tidak berwarna dan tidak mudah terbakar sebagai obat bius yang dikenal dengan chloroform. Sejak itu, Bapak Ibu sekalian, anestesi yang handal telah ditemukan, chloroform. Maka pada tahun 1860, praktek hipnosis beralih dari fenomena medis yang sering digunakan untuk operasi-operasi besar, berpindah, beralih ke prinsip psikologi untuk menanganin kesehatan mental. Kemudian, seorang apotekar yaitu Emil Q dari Perancis, merupakan pelopor penggunaan sugesti otomatis. Ungkapannya yang paling terkenal, yaitu hari demi hari, dalam segala hal, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu adalah sugesti yang ada dalam buku Safe Mastering Through Conscious Auto Suggestion. Dan banyak teknik ini, salah satu penegasan dan telah diikuti oleh banyak buku-buku modern dalam hypnotism. Q percaya bahwa dia tidak menyembuhkan pasien, tetapi hanya memfasilitasi penyembuhan diri mereka sendiri. Artinya, safe hypnosis dan safe healing telah diperkenalkan oleh Q pada tahun 1857-1926, memasuki abad ke-20. Q memahami pentingnya partisipasi subjek dalam hypnosis dan merupakan pendahulu dari praktisi modern yang mengklaim. Tidak ada yang namanya hypnosis, yang ada hanya safe hypnosis atau hypnosis diri. Ide Q yang paling terkenal adalah, imajinasi selalu lebih kuat dari keinginan. Contohnya, jika Anda meminta seseorang berjalan melintasi papan kayu di lantai, mereka dapat melakukan tanpa goyang badannya. Namun, jika Anda memberitahukan mereka tutup mata dan membayangkan papan digantung di antara dua bangunan yang tinggi, ratusan kaki dari tanah, badan mereka mulai bergoyang. Itu adalah imajinasi selalu lebih kuat dari keinginan. Ini adalah ide Q yang sangat terkenal. Dan Sigmund Fred, pendiri arian psikoanalisis dan bidang ilmu psikologi tertarik sama hypnosis. Dan akhirnya, lebih suka psikoanalis. Dan Sigmund Fred merupakan kakek modern dari regresi hipnoterapi. Dan Boris Sidis, seorang psikologik dan psikiater AS keleheran Ukraina, belajar di bawah bimbingan William James di Harvard University, merumuskan sugesti ini. Yaitu sugestibilitas bervariasi sebagai jumlah disaggregasi dan berbanding terbalik dengan penyatuan kesadaran. Studi modern hipnotisme dimulai di abad 20, yaitu oleh Clark Leonard School di Universitas Yale, Amerika, dengan karya hypnosis dan suggestibility pada tahun 1933. Hari Eran memasuki abad 20 merupakan kontributor terbesar di abad 20 karena selama 52 tahun, Hari Eran telah melatih puluhan ribu dokter di Amerika, psikolog, psikiatri, dalam penggunaan hypnosis untuk membantu pasien mereka. Dia juga mempelopori penggunaan hypnosis dalam penyelidikan kriminal dan berhasil bekerja dengan pengacara terkenal sebagai F. Lee Brele dalam pengadilan pembunuhan O. Polino yang terkenal. Nah kenapa hypnosis tidak boleh digunakan oleh penegakan hukum dan penyelidikan dan penyelidikan perkara saat ini di seluruh dunia? Karena pertanyaan pertama dari penyelidikan kepada orang adalah apakah Anda sadar saat ini, Anda sehat saat ini, kalau jawabnya dalam keadaan hypnosis maka apa yang dikatakan tidak bisa dijadikan sebagai berita acara pemeriksaan. Itu masalahnya. Terapi Milton H. Erickson di abad 1901-1980 baru 40 tahun yang lalu telah merubah gaya hypnosis dari instruksi langsung mesmeris karimastik menjadi gaya induksi trans yang lebih tidak langsung dan permisif berdasarkan pola bahasa persuasif yang halus. Dan akhirnya pada tahun 1961, Ernst Hildgang, Andre Muller menciptakan skala Stanford, yaitu skala standar untuk kerentanan terhadap hypnosis untuk mengukur tingkat kemudahan individu mengalami kondisi hypnosis dan memeriksa kerentanan dengan tepat di seluruh kelompok usia dan jenis kelamin. Dan saat ini, banyak skala hypnosis yang dibuat para pakar hypnosis, banyak sekali telah ada. Dan Dave Ellman di tahun 1900-1967 membantu promosi penggunaan media hypnosis dari tahun 1949-1962. Dave Ellman melatih lebih banyak dokter, dokter gigi dalam menggunakan hypnotisme daripada siapapun di Amerika Serikat. Dave Ellman juga dikenal karena memperkenalkan induksi cepat ke bidang hypnosis. Ormond Max Gill baru saja meninggal tahun 2005, ahli hipnotis panggung dan hipnoterapis dan merupakan Dean of American Hypnotis dan penulis buku Encyclopedia of Genuine Stats Hypnotism. Dan akhirnya pengakuan hypnotis untuk diagnosis dan terapi oleh dunia. Kita lihat sebelah kiri, kongres internasional pertama untuk hipnotisme eksperimental dan terapi di Paris 8-12 Agustus tahun 1889. Telah diakui mereka memiliki kongres internasional. Dan dilanjutkan kongres internasional kedua dilakukan di Paris juga pada tahun 1900. Dan pertemuan tahunan British Medical Association, jadi ini ada medical, tahun 1892, mendukung penggunaan terapi hypnosis walaupun fakultas kedokteran dan universitas sebagian besar mengabaikan subjek ini. Dan pengakuan hypnosis untuk diagnosis dan terapi, pada tanggal 23 April 1955, British Medical Association, DNA, menyetujui penggunaan hypnosis di bidang psikoneurosis dan hypnoanestasi dalam manajemen nyeri saat melahirkan dan pembedahan. Jadi saat melahirkan bisa dilakukan hypnoanestasi supaya ibunya tidak terlalu menderita sakit. Dan pada tahun 1956, Giran, Paus, Pius, 12 menyetujui hypnosis untuk diagnosis dan pengobatan. Dan tahun 1958, American Media Association menyetujui penggunaan medis hypnosis bulan tahun 1987. EMA membatalkan semua kebijakan dan karena mereka mendukung bahwa American Psychology Association mendukung hypnosis sebagai cabang psikologi. Saat itu, hypnosis mulai masuk ke cabang psikologi dan kedokteran jiwa, psikiatri. National Equipational Standards for Hypnoterapy diterbitkan pertama kali tahun 2002 oleh Skill for Health dan Depkes India. Di tahun 2003 menyatakan hypnoterapi adalah cara terapi yang direkomendasikan di India. Dan pada saat ini, British Medical Association menyarankan semua dokter, mahasiswa kedokteran untuk menerima pelatihan dasar dalam hypnosis. Nah, kita masuk ke dalam sejarah regresi hypnoterapi. Regresi mengacu pada proses kembali ke keadaan semula. Terapi regresi berarti pergi ke sumber masalah psikologi. Terapi regresi menggunakan serangkaian teknik hypnoterapeutik dan psikoterapi dengan fokus khusus pada regresi dan bekerja sama dengan pengalaman transpersonal untuk mengubahnya. Terapi regresi menggunakan standar internasional tunggal yang ditapapkan oleh Earth Association of Regression Therapy. Terapi regresi tidak mencoba untuk membuktikan kebenaran kisah kehidupan lampau yang muncul dalam hypnosis, melainkan menggunakan interpretasi klien sebagai metafora sarana untuk memberikan pengalaman transpersonal yang kuat untuk penyembuhan. Pasien, sejarah regresi hypnoterapi di mana Sigmund Frech memperkenalkan gagasan membawa pikiran bawah sadar ke kesadaran untuk penyembuhan dan telah dianggap sebagai kakek dari terapi regresi modern. Kenapa? Karena Sigmund Frech teorinya, psikoanalisis mengatakan bahwa suatu peristiwa, suatu trauma, anak-anak di bawah 3 tahun akan berdampak pada saat anak itu mencapai dewasa. Itulah gagasan daripada peristiwa masa lampau berdampak kesehatan pada saat dewasa. Maka dianggap sebagai kakek dari terapi regresi modern. Penggunaan imajinasi aktif oleh Karjung juga telah mempengaruhi pengembangan teknik perumpamaan terbimbing yang digunakan dalam terapi regresi. Pada tahun 1950, psikiater Inggris Alexander Cannon menemukan lebih dari 1.400 pasien dengan gejala yang tidak dapat disembuhkan dengan cara konvensional dan mengamati peningkatan yang signifikan dan akhirnya ternyata dengan terapi hypno, terapi regresi, pasien-pasien yang tidak tersembuhkan dengan cara konvensional bisa disembuhkan. Itu merupakan suatu pengakuan akan terapi regresi hipnoterapi secara internasional. Pada tahun 1960 dan tahun 1970-an, penggunaan regresi usia hipnosis telah diterima seumum oleh profesi medis di seluruh dunia. Dan Dennis Kelsey, seorang psikiater Inggris bekerja dengan regresi, menyimpulkan pada tahun 1960 bahwa asal mula beberapa masalah kejiwaan mungkin ada di kehidupan lampau. Past life. Di sebelah kiri banyak sekali buku-buku mereka. Dan John Marshall Grant Kelso, merupakan istri dari Dennis Kelso, dan bersama dengan suaminya menulis sebuah buku Many Lifetime, dan dia mengaku istrinya John Marshall telah bereinkarnasi setiapnya 40 kali. Dia mampu mengungkapkan apa yang dia alami dalam kehidupan masa lampau. Buku tentang regresi kehidupan lampau, Deep Healing, diterbitkan oleh psikolog Hans Tendam dari Belanda, merupakan pendiri dan mantan presiden dari The European Association for Regression Therapy atau EARDS. Hans Tendam adalah salah satu kelopor dalam terapi regresi. Dan Hans Tendam dan Marion Boone telah mempresentasikan modul dan pelatihan hipnoterapi regresi di seluruh dunia. Dan banyak guru dan terapi regresi telah dilatih oleh mereka. Lee Lai Fing, past life, life before life oleh psikolog klinis Helen Wembeck, dan You Have Been Here Before oleh psikolog Edith Führer. Past life terapi oleh Maurice Netherton dan Nancy Sifrin telah memberikan pengalaman dalam buku-buku yang mereka tulis begitu banyak. Dan pada tahun 1980-an, Lodger Wulger menerima buku Healing Your Past Life, mengajarkan nilai bekerja dengan tubuh, mempelopori teknik regresi, menggabungkan psikoterapi tubuh dengan psikodrama untuk melepaskan ingatan traumatis yang terpanam dalam ingatan tubuh tertentu pada masa yang lama. Dan pada tahun 2010, Dr. Peter Max, seorang terapi regresi dan ahli bedah dari Singapura, menulis dua buku tentang kisah penyembuhan pasiennya, Healing Deep Heart Within and Life-Changing Moments in Inner Healing. Dan 2013, pertemuan internasional psikiater medis dokter dan psikolog klinis menggunakan terapi regresi dan dipentuklah suatu society for medical advance and research in regression therapy. Society tersebut menerima buku pertamanya, Inner Healing Journal, A Medical Perspective, di mana enam dokter medis, termasuk dua psikater, berbagi sebelas cerita penyembuhan klinis menggunakan terapi regresi. Dan ini adalah pengakuan internasional. Ada World Congress for Regression Therapies. The first World Congress di Netherlands tahun 2003, yang kedua di India 2006, ketiga di Brazil 2008, keempat di Turki 2011, kelima, Kanada 2014, keenam di India 2017, dan ketujuh, World Congress 2020, online congress di Netherlands. Dan, the first European Summer School for Regression Hypnotherapy dibentuk di tahun 2006 di Frankfurt, Jerman, di mana the European Association for Regression Therapy, didirikan saat itu. Dan saat ini menjadi asosiasi hypnotherapy regresi di dunia. Dan di Earth Online Convention, baru di 17-23 Agustus 2020 yang lalu. Nah, apa perbedaan hypnosis panggung dan hypnotherapy yang sering kita lihat di TV dan di panggung-panggung, perbedaan terbesar adalah antara keduanya adalah hasil yang diinginkan. Tujuan utama hypnosis panggung adalah untuk menghibur penonton tanpa perubahan perilaku pada peserta, di mana peserta terbangun di akhir hypnosis tanpa efek apapun. Tetapi beda dengan hypnotherapy, tujuan jangka panjang hypnotherapy selalu mengubah perilaku. Apakah itu relaksasi yang lebih baik? Apa saja yang dirubah? Kita bisa lihat di seri kanan, ada alkohol problem, ada kepercayaan diri yang kurang, ada depresi, ada spot performance. Spot performance pun bisa. Ada fobia, ketakutan, anxiety, kecemasan, self-esteem, berat badan, stress, panik, serangan panik, masalah makan, motivasi, gagak, dan stop. Smoking, itu semua adalah merupakan tujuan jangka panjang perilaku, perubahan perilaku yang dilakukan hypnoterapi. Jadi hypnoterapi dan regresi hypnoterapi sangat bermanfaat bagi banyak sekali permasalahan, pikiran, kejiwaan, dan juga penyakit yang ada di tubuh akibat dari pikiran. Yang sering di kedokteran disebut psikosomatis. Dan kita bisa melihat gambaran sedikit, apa itu pikiran sadar, apa itu pikiran bawah sadar. Dan menurut Sandy Max Grego, dalam buku Peace of Mind, pikiran sadar berkontribusi 12%, dan pikiran bawah sadar berkontribusi 88%. Dan hypnoterapi dan regesi hypnoterapi adalah cara suatu rangkaian prosedur dengan pre-induction, induction, deepening, deep level test, suggestion, dan termination, membawa seseorang dari conscious mind menuju unconscious mind. Disitulah dari conscious mind, gelombang otak beta 12-25 Hz, dibawa masuk ke alpha 8-12 Hz, atau masuk lebih dalam theta 4-8 Hz. Kalau masuk lebih turun lagi, namanya delta itu adalah sleep step, di mana orang tertidur. Jadi ini adalah gambaran kerja cara bagaimana hypnosis dilakukan. Dan ini adalah gelombang otak, pikiran sadar dan bawah sadar. Pada gamma dan beta, otak memproduksi kortisol dan nol-epidrin, sehingga bisa meningkatkan kecemasan, kekhawatiran, marah, stres, dan lain-lain. Pada unconscious mind, pada state hypnosis, yaitu alpha, maka terjadi lileksasi yang sangat bagus, dan otak memproduksi serotonin dan endolfin, ini merupakan hormon bahagia, di mana efeknya, orang merasa tenang, nyaman, bahagia, dan imunitas tubuh meningkat. Dan pada teta, itu sangat tidur ringan, atau ngantuk berat, atau meditasi, deep meditation, di situ otak memproduksi hormon melatonin, kacet kolamin, argine, faso presion, dan menyebabkan efek mengantuk dan lileks. Dan pada delta, di mana orang tertidur lelap, disitulah otak memproduksi hormon pertumbuhan, di mana regenerasi sel tubuh terjadi. Jadi kalau orang tidak bisa tidur, insomnia bahayanya adalah bisa mengganggu regenerasi sel tubuh. Dan ini adalah slide terakhir, Bapak Ibu sekalian, saat ini, perusahaan startup Neuralin, milik Elon Musk, mengembangkan proyek penanaman chip komputer pada otak manusia. Mereka menuncurkan, pada tanggal 29 Agustus 2020, beberapa hari yang lalu, Neuralin berhasil menanamkan chip komputer seukuran koin pada otak babi yang dinamain Gertrude. Apa tujuan akhir mereka adalah? Tujuan akhir adalah, kelak chip dapat ditanam di otak manusia. Dan ini sudah akan terjadi 10 tahun mendatang. Manfaatnya adalah, dapat mengontrol gawai dengan pikiran, sehingga kita mengontrol gawai dengan pikiran semua tertonek. Dapat mengobatin penyakit terkait otak, seperti Parkinson, depresi, bipolar, control for mood, dan lain-lain. Dapat diprogram untuk meningkatkan hormon bahagia, dan lain-lain. Dapat dilakukan anestesi untuk operasi tanpa obat anestesi. Dapat mengatur panca indera, tetapi resikonya yang paling bahaya bisa diretas oleh hacker, kayaknya merupakan chip komputer. Sehingga pikiran para pemimpin dunia dapat di-teksi dan di-kontrol dengan cepat kalau berhasil di-hack, dan dapat mengelukai pemakai chip. Seandainya penam chip komputer pada otak manusia berhasil ditanam dan berjalan bagus, akan merubas banyak sekali pengobatan, psikologi, kedokteran jiwa, termasuk hipnoterapi, dan regresi hipnoterapi. Demikian paparan pengantari saya. Semoga semua yang ikut webinar ini akan lebih mudah untuk mengikuti apa yang akan dipaparkan oleh dua narasumber yang memang pakat dalam hipnoterapi klinikal dan regresi hipnoterapi klinikal. Akhirnya, saya mengajak semua bersama-sama mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia hidup sehat, Indonesia akan kuat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om shanti, 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 om shalom, sabisata bawang tu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, selamat sore. Terima kasih, saya kembalikan ke ABJ. Terima kasih, saya kembalikan kembali.